Varian lain dari Antonio Banderas yang saya mau bahas sekarang adalah varian dari Power of Seduction gitu kan. Ya kalau dilihat dari tampilannya sih keren dan ini wanginya cukup bisa bikin saya pribadi ada kenangan sendirilah di parfum ini. Kita akan bahas satu persatu untuk Antonio Banderas yang Power of Seduction. Parfum Antonio Banderas yang Power of Seduction ini dia keluaran tahun 2018 dengan konsentratnya dia adalah eodotolet isinya 100 ml. Di sini ada tulisannya ya. Itu dari wanginya sendiri dia ini sebentar kita lihat sekalian lihat spraynya juga. Saya akan bahas lagi. Spraynya bagus banget kenceng gitu kan. Tapi molekulnya dia emang agak besar ya jadi mungkin agak sedikit boros nih. Ya ini dia wanginya ini karakternya dia fresh spicy. Ya boleh dibilang aromatic juga dan ada sentuhan budinya juga di sini. Oke jadi pada saat kalian spray di awal kalian akan langsung dapat di sini wangi dari wangi apel hijau dan bergamot yang dominan ya. Dia perpindahan ke midnotenya cukup lumayan lama lah. Gak bilang cepet juga gak bilang lama juga. Jadi ya sedang lah perpindahannya gitu ya. Langsung pada saat di fase midnotenya ini akan kecium wangi dari patchoulinya juga cukup dominan ya. Wangi patchouli dan dia juga wangi shadenya juga campur sama lavender. Tapi lavender di sini tipis ya. Oke dia langsung masuk ke fase dry note-nya. Kalian di sini bisa dapetin wangi woody, ada wangi tongkebinnya juga dan juga ada wangi sentuhan dari embernya juga gitu ya. Kenapa ini saya bilang dia menurut saya aromanya aroma kenangan ya. Karena pada saat saya jaman SMA gitu saya cukup sering mencium wangi aroma-aroma yang karakter wanginya seperti ini gitu. Kan mungkin kalau teman-teman beli parfum si Antonio Banderas yang Power Epiduction ini mungkin akan ngerti wangi kenangannya seperti apa. Karena wangi ini dulu jaman saya SMA tahun 98-99 itu cukup nge-trend ya wanginya ya. Oke, dia ini gimana ya? Dia fresh gitu ya. Wanginya juga dia cukup strong juga. Dan dia kesannya ini maskulin dan sporty. Dia versatile ya. Versatile kalian bisa pakai ini pagi, siang, sore, malam. Walaupun saya lebih rekomendasiin pakai parfum ini di pagi sampai sore hari. Karena wanginya ini emang enak banget gitu. Kalian bisa pakai untuk outdoor panas-panasan juga dia wanginya enak gitu. Atau mungkin kalian mau pakai buat nge-gym juga ini cocok juga gitu kan. Ini nih wanginya kalau saya nggak salah ingat atau mungkin nggak salah ngetes gitu ya. Ini tuh ada perpaduan kayak wangi dari Mont Blanc Legend. Ada juga wangi dari wangi parfum yang Everchromie. Everchromie yang Fits yang ini loh yang botolnya masih gambar badan cowok gitu loh. Ya disini ya ada kemiripan gitu kan vibesnya adalah ke arah-arah dua parfum itu gitu ya. Mungkin kalian coba sendiri aja gitu kan. Ini bisa jadi alternatif kalian yang mungkin kalian agak sedikit bosan dengan Antonio Banderas yang Blue Seduction gitu kan. Walaupun menurut saya yang Blue Seduction itu tetap lebih oke lah gitu kan. Karena itu sudah banyak orang yang bilang enak parfumnya gitu kan. Saya juga sepakat dengan hal itu gitu kan. Kalau untuk dari segi performance-nya. Sheets-nya ini cukup bagus gitu kan. Kenapa saya bilang cukup bagus pada saat kalian spray gitu kan. Wangi ini bisa bertahan satu sampai dengan dua jam. Dan dia bisa berpindah ke ruangan yang lain. Tapi hanya di fase satu jam awal saja. Nah untuk apa namanya? Untuk projection-nya. Projection-nya parfum ini kadang bisa jauh gitu kan. Tapi lebih banyak dia main di jarak dekat gitu ya. Mungkin kalian bisa ngerasain ini secara jarak jauh untuk di satu jam awal aja. Untuk ketahanan longevity ini juga ini cukup baik ya gitu ya. Dia bisa bertahan lima sampai enam jam. Dan setelah memasuki fase dry note-nya ini gitu ya. Ini tuh wanginya makin enak gitu ya. Kalau saya sendiri saya suka dengan wangi-wangi yang seperti ini gitu ya. Dia bermain di karakter bergamot yang masih bisa kecium. Wangi dari shades-nya bisa kecium. Terus juga kita bisa dapetin nanti sedikit. Apple hijaunya juga masih ada. Walaupun kecampur dengan aroma woody gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli parfum dengan budget harga 200 ribuan. Dan kalian mungkin bosen dengan yang Blue Seduction. Antonio Banderas yang Power Up Seduction ini bisa jadi rekomendasi kalian gitu ya. Wanginya ya tadi saya bilang gitu kan dengan harga 200 ribu. Kalian bisa dapetin wangi yang mirip seperti Mount Blank Legend. Ataupun si Abercrombie yang Fits yang masih first generation-nya gitu ya. Untuk detail-nya kayak gimana lebih baik kalian coba apa namanya test samplenya dulu gitu kan. Saya juga nggak menyarankan ini kalian untuk beli secara blind buy. Tapi kalau yang Blue Seduction sih kalian beli blind buy oke. Tapi kalau yang ini coba test sample dulu. Kalau kalian punya temen yang pakai parfum ini juga silahkan coba dulu aja gitu kan. Karena mungkin ini enak. Tapi kalau untuk blind buy takutnya kalian ngerasa oh kayaknya parfumnya biasa aja nih gitu kan. Ini kayak parfum-parum yang biasa pada umumnya gitu kan. Tapi kalau kalian familiar dan kalian suka dengan wanginya si Mount Blank Legend. Ataupun yang Abercrombie yang first generation yang tahun 2002 apa 2003 saya lupa. Kalian suka kearasana vibes-nya ya udah beli aja. Ini juga enak kok maksudnya lemarti. Walaupun wanginya seperti itu nggak bikin kesan wangi ini nggak enak gitu ya. Dari saya itu dulu aja pembahasan si Antonio Banderas yang Power Reduction ini. Sampai ketemu lagi. Ciao. See you.